Kita beralih ke berita kuliner, daging rendang mungkin sudah biasa kita santap. Namun jika Anda bosan dengan rendang yang itu-itu saja, mungkin Anda bisa mencoba resep yang satu ini. Rolade daging sapi, saus rendang namanya. Gulungan daging sapi yang empuk ditambah saus rendang yang gurih dijamin membuat Anda ketagihan. Bagaimana rasanya? Berikut liputannya. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu resep masakan Indonesia yang fenomenal ini? Rendang daging. Bukan hanya populer di negara kita, tetapi juga sampai ke luar negeri. Nah, sebuah restoran di Surabaya mencoba membuat resep baru. Rolade saus rendang namanya. Menu ini semakin istimewa karena daging sapinya digulung dengan campuran sayur wortel, kacang buncis, dan kentang. Dagingnya yang empuk dan bumbu rendangnya yang menyengat, membuat masakan ini semakin nikmat disantap. Cara membuatnya pun juga cukup sederhana. Langkah pertama, potong daging sapi tipis melebar. Kemudian campur daging dengan irisan bawang putih, garam, dan meridah hingga rata. Rebus wortel dan buncis setengah matang, lalu taruh di atas daging yang sudah dipipihkan. Kemudian digulung dan digoreng sampai berwarna kecoklatan. Selanjutnya, masukkan ke dalam oven selama 10 menit, lalu potong gulungan daging sesuai dengan selera dan siram dengan saus rendang. Agar lebih nikmat, sertakan pula potongan kentang yang sudah dibakar menggunakan las masakan. Sausnya yang punya ciri khas daripada yang lainnya. Karena pada umumnya kan sausnya saus rotok saja. Kita kombin dengan saus Indonesia. Kemudian antara rendang putih dengan sayur rebung ini sangat pas disajikan pada saat malam hari dan disantap bersama keluarga. Dari steak-steaknya dan juga mozzarella-nya, keju-kejunya kan kayak makanan barat, terus dicambur sama saus dari Indonesia yang terendang. Rendang banget, ini perpaduan yang cantik. Jika ada salahnya juga, Anda mencoba membuatnya sendiri di rumah. Agar suasana keluarga semakin ceria dengan menikmati rolade saus rendang ini. Lukman Rozak, Surabaya.